Komnas HAM kembali mengungkap temuan baru terkait rekaman CCTV yang merekam detik-detik sebelum Brigadir J tewas. Dalam rekaman CCTV, Brigadir J, Baradae dan istri Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR bersama, sedangkan Verdi Sambo terekam dalam CCTV yang terpisah. Dilansir oleh Tribun News, hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam, dalam keterangan pers pada Rabu 27 Juli. Anam menjelaskan aktivitas Brigadir J, Baradae dan Putri Chandrawati terekam dalam satu video. Selain ketiganya, juga tampak beberapa penumpang lainnya. Saat disinggung terkait keberadaan Sambo, Anam tak mau menjawabnya. Pasalnya, ia menunggu pemeriksaan terhadap Kadif Propampori nonaktif itu. Meski begitu, Anam menerangkan Sambo terekam dalam CCTV yang terpisah. Sejauh ini, Komnas HAM sudah memeriksa sebanyak 20 video rekaman CCTV dari 27 titik lokasi terkait tewasnya Brigadir J. Rekaman CCTV itu ditunjukkan puslap for Polri saat pemeriksaan di kantor Komnas HAM pada Rabu 27 Juli. Kegiatan PCR tersebut sekaligus mematahkan anggapan soal penyiksaan yang diterima Brigadir J saat berada di Magelang ataupun perjalanan menuju Jakarta. Namun, Komnas HAM belum memeriksa CCTV di TKP tewasnya Brigadir J. Pasalnya, rekaman CCTV tersebut masih diteliti oleh Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!